Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Mini R56 dan kita adalah Earth Jadi, setelah sekian lama kurang lebih hampir 2 bulan kita menyetel salah satu mobil yang dikirim dari Jakarta langsung datang ke Cirebon dan kita langsung obrak-abrik Sebelum dilanjut lagi, gue ingetin kalian kita ada 5 instagram guys yang telah menjadi 7 ya dimana kita sekarang lagi mengerjakan motor juga dan untuk instagram keduanya itu kita menyetel tentang BMW jadi BMW entusias boleh kalau kalian kepo-kepo kerjaan kita soal BMW gimana ada semua di instagram soal detailnya walaupun pada akhir-akhirnya juga kita akan publish secara vlog gitu guys oke dan tentunya gue minta kalian subscribe karena subscribe itu gratis dan tentunya kalian kalau pengen support kita disini dengan cara subscribe pun juga kita sudah sangat berterima kasih kepada kalian dan langsung aja ke topik ini di belakang gue ada Mini R56 dimana seperti biasa guys kita Earth Saber mengeluarkan produk baru berupa body kit alias body conversionnya seperti ini guys menurut kalian gimana oke enggak perubahannya seperti apa gue bakal jelasin untuk kalian semua sekarang oke secara eksterior gue langsung kasih tau ini adalah signature kita ini Bumper Saber single piece alias yang dikombinasikan dengan body kit JCW jadi seperti old new Civic Turbo yang kita rilis bulan lalu itu kita disini jadi kayak mengkawinkan dua tuner menjadi satu alias kita Earth Saber mengkawinkan dengan kalau Civic Turbo itu bisa mungkin nanti kedepannya dengan Type R nya gitu kita ganti cuma front kit nya sampingnya menggunakan Type R itu masih oke begitu juga dengan Mini yang di belakang gue ini langsung aja ini bagian yang gue ganti sekarang adalah depan samping dan belakang dan tentunya gak ketinggalan ini adalah air scoop nya nih air scoop nya ini kalau dilihat dari bentuknya itu mirip seperti original tapi kita menambahkan kayak ada pecahan anginnya disini jadi untuk lebih apa ya memecah anginnya tuh lebih baik secara aerodinamisnya gitu ditambah lagi guys ini kalau kita lihat mobil bisa seceper ini kalian gak usah heran ini adalah air suspension dua titik dari air gen yang gue setel langsung ke Mini Cooper ini kalian bisa lihat ini mobil dua titik dan tadinya tuh ya namanya Mini Cooper ada keluhan soal kok Mini Cooper dipakenya agak keras gitu tapi ketika kalian ganti ke air sus itu malahan jadi enak guys alias kalian dampernya dan setelan pairnya itu kan otomatis namanya balon itu bisa ter-stel secara PSI ya alias kalian keras empuknya itu bisa di-stel semua dan tentunya kenapa gue pasang air gen lagi karena satu ini adalah salah satu produk yang gue bilang gue udah trusted dengan owner si air gennya itu kita udah sering merakit mobil bareng ditambah lagi ya kalau emang kita ada komplainan apa seperti apa dan mereka tuh mau handle gitu itu salah satu gue thank you banget dulu ke Mas Rifki yang udah selalu gue repotin mudah-mudahan Mas Rifki juga nonton vlog ini jadi kita sama-sama support each other aja gitu ya Mas ya oke dilanjut lagi guys kalau secara detail yang gue mau tunjukin itu pada topik kali ini adalah soal body kit saber depannya tuh seperti itu sampingnya seperti ini dan ditambah belakangnya yang seperti ini ini adalah basically bumper JCW guys ini bumper JCW dimana gue custom sedikit nih wilayah diffusernya ini diffusernya gue gedein kenapa? karena gue pikir kalau kita ngeliat proporsi Mini yang kecil kita kasih diffuser kecil itu tambah gak keliatan guys jadi gue bikin lebih agresif lagi alias gue bikin yang lebih apa ya kesannya tuh gede gitu jadi kayak dominan di bumper ini ini kayak dominannya tuh diffuser dan emang kita tujuannya itu ditambah lagi kalau speknya lagi kalau kenal pot Mini Cooper ini emang standar guys tapi dari B pipe ke down pipe kita udah ganti semua jadi owner sudah merakit sendiri kalau urusan exhaust itu udah dirubah semua dan gue gak tau ibaratkan mungkin kalau remap juga ada sedikit-sedikit di tuning-tuning sampai ini mobil tuh akhirnya bisa dibilang cukup pencang guys oke ditambah lagi guys gue buka bagasi buat kalian agar kalian lihat oke guys kita buka ini adalah salah satu kerjaan dari kita yang gue bilang disini gue pengen membuat satu apa ya modifikasi dan part yang kita custom disini kelihatannya tuh dominan alias mencolok dan beda dari yang lain gue langsung bikinin ini custom wood nih ini asli dari kayu asli yang bisa dibilang ini konstruksinya seperti apa nih namanya ini tutupan untuk kebagasinya ya gue gak tau itu bahasanya apa yang jelas ini gue custom sendiri sampai ini mobil tuh terlihatnya tuh seperti original ya menurut kalian gimana dan tabungnya sendiri gue gantung kenapa digantung? karena request dari owner ketika dia bilang Vin gue mau tetep bisa pakai mobil ini ngebawa koper kecil gue alias alat perkakas juga jadi seenggaknya ini masih bisa kalian masukin koper kecil alias traveling bag yang kain ya yang kecil itu masih masuk di wilayah sini tadinya emang gue mau bikin ini nih dua komponen ini ada disini tapi gue pikir lagi setelah oh requestnya seperti itu akhirnya gue langsung bikinin yang seperti ini nih guys jadi menurut kalian gimana? oke enggak? airsas setup kita seperti ini kalian setuju enggak? kita gak mainan hardline ya belum mainan hardline kita masih mainin konstruksi yang seperti pada umumnya tapi kita rubah di wilayah sini saja gitu jadi menurut kalian setuju atau enggak? oke enggak? rakitan mini ini mudah-mudahan kalian suka dan balik lagi gue akan ngejelasin ke kalian soal bemper depan gini guys jadi ini adalah bemper sabre yang kita buat dimana ibaratkan gue disini sendiri punya mini di depan sana kalian boleh lihat itu adalah bemper duel AG ya disini ini sabre kenapa gue bisa bicara dua tuner ini gitu? karena kita disini sama-sama entah dari duel AG dengan si sabre ini ini kita bukan bareng-bareng ya jadi gue ini melihat satu konstruksi yang bisa dibilang sama secara aerodinamisnya kita lihat disini lubang yang cukup besar ini gunanya untuk memecah angin juga dan tentunya di wilayah sini karena mini itu open filternya ada di wilayah belakang jadi kita dorong angin itu dari selah-selah dinding ban masuk ke dalamnya gitu jadi itu adalah konstruksi kenapa gue bikin desain seperti ini mudah-mudahan kalian suka kalian setuju gak? dan ditambah lagi tetap ada signature yang kita tonjolkan disini apa itu namanya? ini adalah giginya guys seperti biasa jadi kalau disini juga ada Civic Civic Diki lihat itu bumper sabre itu juga ada giginya itu Legnum gue juga ada giginya jadi kita disini emang punya satu apa tuh? jadi ibaratkan one interesting point gitu ya guys ya gak tau menurut kalian interesting atau enggak jadi kita mau menciptakan sesuatu hal yang disini itu yang sedikit beda dengan dunia bodikit lain ya jadi kita pengen mengembangkan ada karya anak Indonesia dengan desain orang Indonesia sendiri yang bisa tampil ya secara global alias internasional gitu guys mudah-mudahan kalian setuju kalian makin percaya dan terhibur setelah melihat vlog-vlog dari kita ini setelah mengikuti perjalanan kita soal bengkel bengkel earth di youtube kalian tambah suka mudah-mudahan kedepannya juga kita akan selalu menghasilkan topik-topik yang baik buat kalian tonton di rumah dan tentunya guys gue ingetin lagi sebelum closing ya kita ada 5 instagram ditambah 2 yang baru dan tentunya kita lagi ada giveaway guys masih sampai bulan depan sekitar tanggal 20 ya itu 27 sorry itu masih ada giveaway karena kita memperingati 11k celebration account earth auto concept kita jadi kalian yang kalau pengen ikutan giveaway giveaway nya tuh gue bilang itu harganya lumayan besar ya nominalnya karena dalam satu paket itu terdiri dari 3 item yang kalian akan dapat satu ada pasang sepatu kedua ada topi dari kita dan ketiga juga itu ada baju dari kita jadi itu bener-bener kalian itu udah tinggal bermodal celana aja kali ya sama celana dalam guys itu kalian udah langsung bisa bertampilan ngemol ya jadi itu adalah salah satu sumbangsi juga dari salah satu temen gue Yaw Sneakers kalian juga boleh lihat instagram Yaw Sneakers kalian mau ikutan giveaway disana pun juga bisa jadi kita sharing bareng-bareng mudah-mudahan juga program kedepannya kita bisa selalu lebih menarik dan menarik lagi gitu guys ya mungkin gue gak bisa panjang lebar lagi this is our topic thank you for watching and be the best on earth guys see ya